Saya vertigo olah nafas apa? Selalu kombinasi. Saya punya anak buah bagian keuangan, sering vertigo. Saya pasti dia izin, tidak masuk antor. Lalu saya tanya, gimana sih rasanya? Rasanya kayak dunia kiamat berputar. Muter ini bumi, dia hanya bisa tidur atau duduk. Begitu dia dari tidur bangun, dia jatuh. Kenapa? Buminya berputar, dia jatuh. Dia jatuh, dia mau berdiri, dia muntah. Maka dia hanya bisa merangkak, balik ke tidur lagi. Mau bangun lagi, ternyata belum vertigonya muter lagi. Karena muter, dia jatuh. Padahal buminya tidak muter. Kepalanya yang muter. Aduh, disertakan begitu ya sengsara banget. Lalu saya tanya, kapan kamu kambuh? Dia mulai mengingat-ingat. Kalau banyak makan makanan yang mengandung pengawet perasa. Jadi makanan yang di plastik-plastik, makanan yang di kaleng-kaleng, itu mulai di stop semuanya. Kopi saset, ganti kopi tubruk. Makanan-makanan saset, buang dihentikan. Mulai jarang kambuh. Ya kambuh lagi. Apa yang tidak biasa kamu lakukan? Itu kopi yang saya bikin, lupa diminum. Dimasukin kulkas. Pulang kantor, diminum. Bunyer lagi. Kopi basi. Oke, lalu olah nafas. Yang mana? Semua modul. Modul 1 sampai 17. Ikuti modul demi modul. Singkat cerita, dia mau, kok udah berapa bulan ini? 6 bulan. Memang nggak cepat ya. Kok nggak pernah kambuh ya? Sengaja makan kripek, makan snack-snack yang plastik-plastikan. Sengaja bikin kopi, ditinggal ke kantor, sore diminum. Kakak kambuh loh. Kakak kambuh. Wah, dia senang nih. Sekarang udah hampir setahun nggak pernah kambuh. Dulu 3 bulan, 2 bulan sekali itu vertigo. Nah, yang vertigo, Anda masuk YouTube aja, vertigo. Nanti muncul tuh dokter ngajarin. Kaki suruh angkat. Ya, itu yang seperti kita ajarkan tiap pagi body stretching yang keseimbangan. Kalau body stretching, kalau saya mulai bilang, ini kita sekarang mulai keseimbangan. Nah, itu dia. Itu latih aja. Tapi hati-hati supaya nggak jatuh. Walaupun tidak sedang kumat. Walaupun tidak sedang kumat, maka orang vertigo, keseimbangannya nggak bagus. Latih itu keseimbangan. Yang kedua, kalau Anda olah nafas Wim Hof yang vertigo, lalu mulai ada gejala dari arah kepala ke arah telinga, atau telinga ke arah kepala, kayak gering-gingan. Anda boleh berhenti sebentar. Tarik nafas pelan-pelan, tuang nafas pelan-pelan. Ketika dari arah kepala otak ke arah telinga, ada kayak gerakan kesemutan segala macam, kadang itu memicu tanda-tanda awal di telinga. Ada sesuatu di telinga, terus gelieng lagi, muter lagi. Anda boleh berhenti sebentar. Lalu lanjutkan lagi. Sampai nanti itu nggak muncul, Anda sembuh sempurna. Itu untuk vertigo. Jadi vertigo juga harus jaga makan. Hindari makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia. Pengawet, perasa, kalau beli susu ya plain, misalnya susu almond, pilih yang plain, yang murni. Jangan walaupun sugar-free, tapi tidak creamernya. Minum kopi, jangan pakai creamer. Jangan pakai kopi, ya kopi hitam. Maka dari segi makanan perlu. Tapi kadang siapa yang menjamin, kita bebas seperti itu. Kita tinggal di dunia, makan ke sana, makan ke sini. Saya nggak ketat-ketat banget. Nah, tapi nanti dengan kombinasi antara makan dengan olah nafas dan olahraga. Body stretching. Semoga vertikonya sembuh.